Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang drawable animations. Ini adalah animasi di Android jenis yang ketiga ya. Animation drawables berguna untuk menganimasikan gambar bitmap. Oke, gambar bitmapnya harus kita letakkan di drawable dulu. Kemudian kita animasikan menggunakan XML ya. Jadi kita daftarkan frame by frame-nya di dalam XML tersebut. Nanti otomatis akan di-play ya ketika kita masuk ke dalam image view di layout. Oke, nah pertama-tama Anda download dulu whistle.zip dari Classroom. Di-extract dan di-copy-paste ke drawable. Saya sudah lakukan ini. Ini ya, ada whistle 1-10. Saya copy semua. Ctrl-C. Lalu saya akan masukkan ke dalam drawable. Ctrl-V. Oke. Mencet tombol OK. Lakukan lagi ya. Ctrl-V lagi yang versi 24. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat XML-nya ya. Kita perlu XML-nya untuk mendaftarkan frame by frame dari animasi whistle ini. Oke, whistle berlari. Caranya adalah klik kanan pada drawable. Pilih drawable resource file. Dan diberi nama whistle. Oke. Klik kanan drawable. New drawable resource file. Anda beri nama dengan whistle. Oke. Pencet tombol OK. Nanti Anda akan menjumpai layar XML. Mana Anda bisa isikan animasinya. Frame by frame-nya. Kita mulai dengan animasi yang pertama. Oh, sorry. Ini harus dihapus dulu ya. Teman-teman. Bukan selektor. Tapi kita ganti dengan ini ya. Animation list. Animation list. Kemudian. APK. Landa-landa. Oke, betul. Kemudian Android. One shot. One shot artinya apakah diloop atau tidak animasi yang ada di sini ya. Kalau diloop. Eh, sorry. Kalau tidak diloop kita isi dengan true. Karena jalan. Misalkan Anda hanya ingin jalankan satu kali maka one shotnya disi true. Tapi karena ingin diloop ya animasinya. Diloop terus maka kita set menjadi false one shotnya di sini. Oke. Untuk frame yang pertama Anda menggunakan item. Tag item di sini. Kemudian kita isikan Android durations. Jika Anda tahu 100 milisek. Jadi per frame nanti akan berdurasi 100 milisek. Dan untuk frame pertama. Kita menggunakan. Bentar, bentar. Droid, true able. Kita akan menggunakan whistle yang pertama. True able, whistle yang pertama. Seperti ini ya. Jadi untuk frame pertama. Durasi 100 milisek. Tampilkan whistle. Silahkan di copy paste ini. Troll C. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10. Oke. Jadi kita punya 10 frame. Dan kita simpan konfigurasinya ke dalam animation list whistle.xml ini. Oke ya. Nah sekarang cara penggunaannya. Cara penggunaannya simple. Anda tinggal memasukkan sebuah image view. Sebuah image view. Kemudian kita masukkan drawable whistle-nya di dalam situ. Bukalah activity main.xml. Oke. Saya akan hilangkan wheel of word ini. Oke. Saya akan masukkan sebuah image view. Pilih dulu gambarnya sembarang. Misalkan whistle 1. Oke. Nah selanjutnya. Anda cantolkan ke atas. Cantolkan ke kiri. Dan cantolkan ke kanan. Seperti ini. Nah. Saya akan beri sebuah button. Ke atas. Ke kiri. Dan ke kanan. Oke. Buttonnya saya kasih nama button run. Kemudian. Untuk. Textnya. Run whistle run. Oke. Jadi saya mau. Membuat animasinya berjalan. Berlari. Ketika saya mengklik tombol run whistle run. Oke. Kemudian. Yang perlu dirubah adalah. Kita harus menghapus. SRC Compat disini. Bukan whistle 1. Anda klik. Hapus. Lalu Anda ganti. Dengan yang di background. Jadi yang di background. Anda klik. Tombol kecil disini. Klik. Nah. Anda pilih yang whistle XML. Bukan. JPEG nya. Atau PNG nya. Tapi Anda pilih yang XML nya. Ini menandakan bahwa Android akan memplayback animasi whistle berdasarkan aturan yang sudah dibuat disini. Urut dari 1 sampai 10. Oke. Dan diloop. Nah. Seperti itu. Sekarang saya kasih nama dulu. EMG. Wizzle. Nah. Oke. Yes. Oke. Selanjutnya. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat whistle nya berlari. Anda buka main activity. Kita akan overwrite tombol btn run dot set on klik listener. Nah. Kita sudah punya nama background nya ya. Background nya. Sorry. Nama. Apa namanya. Image view nya. Image view nya adalah image whistle. Untuk ini Anda harus mengambil background nya ya. Kita tidak bisa mengakses langsung image whistle nya directly. Karena yang di set adalah background nya. Property background. Dan Anda perlu mengcasting menjadi animation drawable. Nah. Di atas. Val btn sama dengan img whistle dot background as animation. Ya. Animation drawable. Selanjutnya. Kita akan cek apakah sedang. Animasi nya sedang berjalan. Jika iya. Maka. Di stop. Jadi. Kita bikin seperti toggle. Pencetan. Kayak cek lekan lampu. Diklik jalan. Diklik stop. Diklik jalan. Diklik stop. Seperti itu. Ya. Kita cek dulu. If bg. Dot is running. Sama dengan sama dengan false. Atau tidak sedang berlari. Maka kita. Start. Else. Kita akan stop. Oke. Mari kita. Jalankan. Program nya. Ya. Oke. Kita akan coba. Tampilkan animasinya. Nah. Wizzle posisinya. Belum bergerak ya. Kalau saya klik ini. Maka animasi drawable nya. Dijalankan sesuai dengan. Animation. XML nya. Yang kita set. Dia berlari. Oke. Saya rasa cukup mudah. Nah teman-teman. Challenge ya. Coba anda pikirkan caranya. Coba anda tambahkan. Object animator. Agar si whistle ini. Bisa bergerak. Keluar layar. Ke kanan. Lalu muncul lagi dari kiri. Kembali lagi ke tengah. Ini challenge nya. Ini challenge yang pertama. Sama ya teman-teman ya. Kalau sudah berhasil. Anda coba challenge yang kedua. Challenge yang kedua adalah. Tambahkan whistle mirror. Alias. Cerminan whistle. Atau bayangan whistle. Tepat di bawahnya ya. Dan. Kasih 40% transparansi. Dengan gerakan yang sama ya. Ke kanan. Muncul lagi di kiri. Oke. Bagi yang bisa menjawab. Akan ada tambahan nilai. Silahkan. Tuliskan di kolom komentar ya. Di bawah ini ada komentar. Anda komen. Caranya bagaimana. Oke. Pagi yang menjawab. Orang pertama yang berhasil menjawab. Akan dapat poin ya. Thank you. Oh ya. Ini satu hal lagi. Hati-hati teman-teman. Anda boleh menggunakan animasi ya. Di aplikasi Anda. Tetapi jangan terlalu lebay. Jangan semuanya dibuat animasi ya. Kenapa? Karena. Animator. Menggunakan ekstra rendering ya. Jadi menyebabkan UI harus bekerja keras untuk merender setiap framenya. Oke. Oleh karena itu. Ini bisa mengakibatkan resource yang terpakai lebih besar. Performanya menjadi berkurang. Dan ujung-ujungnya membuat aplikasi Anda menjadi buruk ya. Untuk performanya. Jadi artinya jangan lebay ya. Jangan dipakai terlalu banyak. Terlalu sering. Oke. Inilah materi week ke-7. Semoga isi materi tentang Android Animation berguna untuk Anda. Thank you. Terima kasih.